Hai welcome back to my channel, balik lagi sama aku Fabinka Jadi di video kali ini aku mau review produk dari Glad to Glow Low pH Gentle Cleanser Untuk bentukan produknya seperti ini Jangan lupa buat nonton videonya sampai akhir Dan langsung aja kita mulai untuk reviewnya Oke teman-teman, jadi untuk produk yang aku review adalah Glad to Glow Blueberry Ceramide Low pH Gentle Cleanser Jadi untuk bentukan produknya seperti ini teman-teman Ini bening ya Terus untuk bagian belakang seperti ini Ini aku perjelas, ada nomor bepon Terus kayak ada fungsi cara pakai Ya ingredientsnya lengkap Tuh direction, terus ini semua lengkap Ini cuma bening aja ya Terus disini ada cara penggunaan fungsi Ya untuk kemasannya seperti ini Oke teman-teman, jadi untuk produk yang aku review kali ini Ini adalah Glad to Go Blueberry Ceramide Low pH Gel Cleanser Jadi untuk bentukan produknya seperti ini Bentukan produknya seperti ini Ini yang Blueberry Aku dapat harga Rp39.000 untuk ukurannya 70 ml Untuk klaimnya, ya klaimnya sudah aku cari ya Jadi dia pembersih wajah dengan pH yang rendah 5,5-6 yang mendekati pH kulit ya Terus juga terasa lembut untuk kulit Dan juga skin barrier kulit kamu ya Terus juga mengandung seramai dan centella Yang menjaga kelembapan kulit Serta membantu mengontrol minyak berlebih pada wajah Sekarang langsung aja kita coba untuk produknya Nah saat teman-teman pertama kali beli Jadi teman-teman ini harus dibuka dulu ya Tutupnya seperti ini dibuka dulu Terus ini dibuka untuk segelnya Jadi ini masih ada segelnya Karena ini masih belinya baru Nah setelah dibuka seperti ini Dipasang lagi tutupnya Baru nanti kita coba Nah untuk tekstur seperti ini Nah teksturnya gel bening ya Teksturnya gel bening Terus untuk aromanya ini wangi banget Ya ini wanginya banget Bukan wangi biasa Tetapi wangi banget bener Kayak sabun mandi gitu loh menurut aku Ini wangi banget Untuk teksturnya seperti ini teman-teman Tuh gel seperti ini ya Nah untuk si bentukan produknya seperti ini Ini wanginya bener-bener wangi ya teman-teman Jadi kalau teman-teman mungkin kulitnya sensitif Yang gak cocok sama fragrance Aku rasa pake ini gak bisa Karena dia baunya tuh bener-bener sangat wangi Yang wangi-wangi banget ya Sekarang kita coba di kulit wajah Untuk ke hasilnya seperti apa Nah ini kalau kita kasih air ya Kasih air itu hasilnya seperti ini Jadi lumayan banyak sih sabunnya ya Tidak ada tekstur scrub Tidak ada tekstur-tekstur pokoknya disini Jadi gak bikin kulit kita ada gesekan atau exfoliating ya Nah kita coba pake Untuk busa seperti ini Nah ini busanya termasuk busa-busa yang melimpah ya teman-teman Ini busanya super melimpah Coba liat ini busanya bener-bener melimpah Terus kalau kita aplikasikan seperti itu kan Busanya melimpah banget Ya ini busanya bener-bener melimpah Tapi nanti kita liat dulu ya Untuk finishingnya dia beneran gentle cleanser Artinya dia bikin kaku kering gak ya Kita liat dulu Nah untuk pengaplikasiannya seperti ini Teman-teman bisa pake 1 hari 2 kali ya Untuk facial wash ya Pagi sama malam aja cukup Tapi kalau kulit kamu berminyak Boleh ditambah siang Tuh sabunnya sebanyak ini Sabunnya sebanyak ini teman-teman Oke setelah dipake seperti ini ya Kita nanti bilas dulu Nanti aku tunjukin hasilnya Oh iya waktu kita pake ini Gak ada kerasa cekit-cekit sama sekali ya Biasanya ada beberapa sabun yang kerasa cekit-cekit Tapi kalau ini gak Kerasanya kayak pake sabun biasa aja Terus gak ada cekit-cekit Gak ada tekstur-tekstur yang mengganggu Dan relatif nyaman-nyaman aja Tapi kita liat dulu untuk finishingnya Kira-kira dia bikin kulit kering atau gak Nah kita bilas dulu ya Nanti aku tunjukin untuk finishingnya Seperti apa teman-teman Oke teman-teman Untuk hasilnya seperti ini Ini aku mau keringkan dulu Oke untuk finishingnya seperti ini ya teman-teman Jadi dia gak bikin kering ternyata Jadi dia gak bikin kering kaku ketarik ya Walaupun dia busanya banyak Dia gak bikin kulit kering kaku kering ketarik ya Jadi hasilnya menurut aku bagus ya Untuk finishingnya seperti ini Oke sekarang kita langsung ke kelebihan sama kekurangan Untuk kelebihan menurut aku Dia busanya banyak tapi gak bikin kering kaku ketarik ya Untuk kekurangan karena dia fragrance-nya lumayan ya Jadi kadang kalau kulitnya kamu sensitif Mungkin kamu gak bisa pake gitu ya Oke teman-teman this is it untuk reviewnya Thank you sudah nonton videonya sampai akhir Jangan lupa buat like, komen, share, dan juga subscribe Kalau teman-teman suka sama videonya See you di next video Bye with you Bye Bye Love